Halo Sobat Inju Dunia, jumpa kembali. Kali ini, kita akan melihat sejarah pertarungan kelas berater dasar di tahun 2002. Lennox Lewis melawan Mike Tyson. Kita berawal di tahun 1983. Lennox Lewis, alias singa atau sang penakluk, di usia 17 tahun. Lennox Lewis pernah memenangkan kejuaran Santo Junior yang diadakan di Dominika Republik. Kemudian, Lennox Lewis mendengar kabar bahwa Amerika tak mengirimkan petiju terbaiknya. Mike Tyson muda dan manajernya, Gus DeAmato, yang direncanakan akan mewakili Amerika, tidak bisa ikut kejuaraan di Dominika Republik, dikarenakan Mike Tyson dan Gus DeAmato tidak suka pergi naik pesawat. Lennox Lewis menjadi penasaran dengan sosok Mike Tyson. Akhirnya, Lennox Lewis dan pelatihnya meninggalkan Kanada, pergi ke kastil sesana milik Mike Tyson. Lennox Lewis tinggal di kastil selama 4 hari. Saat pertama kali bertemu Mike Tyson, Lennox Lewis menganggap Mike Tyson adalah anak yang sangat baik. Lennox diajak Mike Tyson untuk melihat film pertandingan tinju, yang belum pernah Lennox Lewis lihat. Mike Tyson memberi tahu saya tentang setiap pertarung. Dia mempelajarinya dari sini untuk mendapatkan gaya pertarungnya. Di saat belatih tanding dengan Mike Tyson dimulai, Lennox Lewis mengungkapkan bahwa Mike Tyson benar-benar seperti ingin membunuh dirinya. Saya melakukan yang Muhammad Ali lakukan, menjauh dari kekuatan Mike Tyson. Hari kedua latihan masih tetap sama. Hari ketiga, Lennox Lewis merasa lebih baik. Kemudian, manajer sekaligus area angkat Mike Tyson, Gus DeAmato berkata, Mike, Anda akan bertarung dengannya suatu hari nanti. Lakukan itu. Lennox Lewis tak pernah melupakan kata-kata pelatih legendaris Gus DeAmato. Lennox bertanya-tanya, apakah benar yang dikatakan Gus DeAmato? Kita akan bertarung suatu hari nanti. 13 tahun kemudian di tahun 1996, sebenarnya, saat Mike Tyson berhasil pukul TKO Frank Bruno dan mendapatkan sepuk WBC-nya kembali, Lennox Lewis adalah penantang lejit buat Mike Tyson untuk sabuk gelar WBC. Tetapi sayang, Mike Tyson melawan Lennox Lewis gagal terjadi. Mike Tyson mengosongkan gelar sabuk WBC-nya, lebih memilih bertarung dengan The Real Deal Evander Holyfield. 5 tahun kemudian, Lennox Lewis sudah menjadi semakin populer dan terkenal. Setelah, Lennox berhasil santukan sabuk di kelas berat, kalahkan The Real Deal Evander Holyfield. Pada pertarungan berikutnya, Lennox Lewis juga sudah taklukan petinju-petinju ternama seperti Michael Grant, Frank Bota, David Thua, dan pukul kau Hasim Rahman pada pertarungan seri kedua. Lennox Lewis benar-benar sedang berada di puncak karir. Sedangkan, Aaron McTesson sedang membangun karirnya kembali setelah dikalahkan Holyfield dua kali. McTesson sudah tak memiliki gelar sabuk juara. Pada enam pertanggungan terakhirnya, McTesson tak terkalahkan. Di tahun 2002, akhirnya, prediksi dari mendiang ayah angkat McTesson Gus DeAmato 19 tahun yang lalu benar-benar terjadi. Lennox Lewis dan McTesson sepakat untuk bertarung. Pada tanggal 22 Januari 2002, saat diatakan acara konferensi pers di New York untuk memberitahu secara resmi pertarungan yang akan diatakan. Hal yang tak terduga terjadi di atas panggung, tiba-tiba terjadi baku hantam liar yang akhirnya menjadi kerusuhan. McTesson menggigit kaki Lennox Lewis dalam kerusuhan. Presiden WBC, Jose Suleiman, sampai pingsan dalam huru-hara kerusuhan. Sabtu 8 Juni 2002, di piramid Memphis, Amerika Serikat, judul pertandingan, Lennox Lewis dan Mike Tyson aktif. Lennox Lewis sang juara yang memiliki tiga gelar sabuk dijadikan unggulan 2 banding 1. Sebelum para pejuang memasuk kiring, selusin penjaga keamanan berbaju kuning, membentuk penghalang dari sudut ke sudut untuk memisahkan mereka, mencegah, dan letak terduga kerusuhan kedua terjadi. Pertarungan dimulai. dari jahe lanteng. lejos estoy del suelo donde nacido. qué inmensa nostalgia invade mi pensamiento. y al verme tan solo selamat menikmati Ronde pertama baru dimulai Seperti biasa, Mike Tesson langsung tampil agresif Dengan cepat mengembur Lennox Lewis Ronde kedua baru dimulai Dan di pertengahan ronde Lennox Lewis diperingati wasit karena dianggap selalu menahan Mike Tesson Ronde kedua, Lennox Lewis berhasil mendaratkan beberapa pukulan yang efektif Ronde ketiga, Mike Tesson terlihat sulit menembus pertahanan Lennox Lewis yang sangat baik Lennox selalu berhasil mengontrol pergerakan dari serangan Mike Tesson Di 50 detik tersisa di ronde ketiga, pukulan Orion Matt Tesson berhasil masuk Tetapi tak membuat Lennox poleng Ronde keempat, Lennox Lewis berhasil tampil sangat kuat Pukulan Wantus drag kanan Lennox masuk tepat sasaran dengan kuat Di detik akhir ronde keempat, lagi-lagi Pukulan Wantus drag kanan keras masuk tepat sasaran Membuat Mike Tesson terjatuh Wasit tak menghitung karena Lennox dianggap mendorong Mike Tesson Kemudian Lennox Lewis mendapatkan pengurangan poin Selesai ronde keempat, Mike Tesson terlihat jelas mengalami luka memar di matanya Ronde kelima, Mike Tesson terlihat lemah dan lambat Ronde keenam, Lennox Lewis tampil sangat meyakinkan Mendominasi pertarungan dengan pukulan jabnya Lebih dari satu menit tersebut di ronde keenam Mike Tesson berhasil melepaskan tembakan pukulan yang membuat mata kiri Lennox bengkak Tetapi setelah selesai ronde keenam, Mike Tesson mendapatkan luka robek di kedua matanya Ronde ketujuh, Lennox Lewis masih sangat mendominasi pertarungan Mike Tesson terlihat sudah kehilangan keganasannya di atas ring Ronde ke delapan Di pertengahan ronde, pukulan kombinasi cantik Lennox Lewis berhasil membuat Mike Tesson mendapatkan hitungan dari wasit Saat pertarungan dilanjutkan di detik akhir ronde ke delapan Akhirnya, pukulan over yang keras dari tangan kanan Lennox Lewis Jatuhkan Mike Tesson sampai terkapar Wasit menghentikan pertandingan saat Mike Tesson mencoba bangkit Kemenangan yang sangat indah, puncak karir dari Lennox Lewis Berhasil pukul kau Aaron McTesson Setelah pertandingan, Mike Tesson memeluk Lennox Lewis dan mencium ibu Lennox Lewis Dengan berkata, saya senang untuknya Saya bersyukur atas kesempatan itu Dia tahu, saya mencintainya Setelah kekalan dari Lennox Lewis Mike Tesson tak pernah lagi Melakukan pertarungan gelar sepuk juara Sampai pensiun Ya oke sobat tinju dunia Sekian dulu dari saya Maaf kalau ada kata-kata yang salah Salam tinju dunia Semoga Anda semua bisa mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, dan kesehatan yang baik selalu